Sebuah kapal tongkang pengangkut bahan bakar minyak jenis solar terbakar di dermaga barat pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara. Akibatnya lima awak kapal mengalami luka bakar saat tengah melakukan pengurasan lambung kapal. Sebuah kapal motor pengangkut bahan bakar minyak jenis solar ini terbakar. Kapal tersebut terbakar saat tengah bersandar di dermaga barat pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Kami Siang. Akibatnya lima orang kru kapal yang sedang bekerja mengalami luka bakar serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit Atma Jaya Pluit. Peristiwa bermula saat sejumlah kru kapal sedang melakukan pengurasan lambung kapal. Tiba-tiba terlihat asap dan muncul api hingga terbakar. Lagi tempat celup, lagi disedot. Apanya tuh? Solarnya. Tadrus? Juga meledak. Ada berapa orang tadi di dalam, Bang? Ada empat orang. Korban jiwa, Bang? Korban jiwa, ada lima. Ada lima. Itu luka apa, Bang? Luka bakar paling. Api berhasil dibadamkan tim pemadam kebakaran menggunakan tipu, sehingga api tidak menyambar ke lambung kapal yang masih mengangkut BBM jenis solar. Di titik api ada di lambung kapal. Tapi tidak mengenai BBM sama sekali, Pak? Tidak mengenai BBM yang ada di lambung kapal juga. Tapi tadi sempat ada penyalaan api berarti, Pak? Betul. Empat unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadapkan api. Kasus ini ditangani Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Syofan Firdaus, AIN News. Lomborgun. Terima kasih.